15 penjahat jalanan yang beraksi di kota Jambi dengan korban belasan orang berhasil dibeku tim Satuan Reskrim Polkaista Jambi dan tim unit reskrim Polsek-Polsek di kota Jambi. Lebih lanjut 15 orang dibeku lah ditetapkan sebagai tersangko. 5 dari 15 tersangko merupakan orang yang ditangkap Satuan Reskrim Polkaista Jambi lalu 2 tersangko tangkapan Polsek Pasal selanjutnya masing-masing seorang tersangko di Polsek Klane Pua Polsek Jambi Timo, Polsek Jambi Selatan Polsek Kota Baru, Polsek Jelutung, dan Polsek Klanai. Penindakan sejarah gabungan itu dikatakan Kapolres Tajiambi Kompens Polisi Dope Christian dalam rangka operasi kejahatan berkendaraan sejak tanggal 5 sampai dengan 24 Agustus 2019. Kami dari Polda ditargetkan untuk mengungkap 3 target operasi namun demikian dalam pelaksanaannya Oresta Jambi berhasil mengungkap keseluruhannya 15 kasus artinya ada prestasi dari target 3 kasus kita mengungkap 12 kasus lainnya jadi 3 kasus yang TO-nya terungkap yang 12 kita ungkap yang non-TO dari operasi itu kita berhasil mengamankan 15 tersangka kemudian ada barang bukti 8 unit roda 2 1 unit roda 4 dari kejahatan Pakasindika tersebut barang bukti yang diamankan di Antronyo sepucuk senjata api rakitan milik tersangka sekol unit mobil merek Toyota Yaris dan berbagai motor baik jenis medik jenis bebek dan motor besar atas kasus yang terjadi para tersangka terancam di penjara lebih dari 5 tahun Doli Maulana Jambi TV Jambi TV